Intro Satpol PP Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Kota Blitar merahsia 4 rumah kos di Jalan Nias, Kamis 15 Juni 2017 Salah satunya rumah kos yang merupakan lokasi pengoroyokan terhadap Eri Cahyo Santuso, priman asal Tulungagung yang akhirnya tewas Saat rahsia tadi pemilik rumah kos itu diketahui bernama Pujiono Putrinya bernama Arum Carita Sari sudah menjadi salah satu tersangka penganiayaan terhadap Eri Cahyo Pujiono mengakui kebanyakan anak kosnya adalah pemandu lagu Ia memiliki 9 kamar, sekarang yang sudah terisi baru 6 kamar Saat petugas datang, salah satu penghuni kos bernama Dea Ayu sedang di dalam kamar bersama satu cewek dan satu cowok Mereka mengaku sedang menonton film Petugas juga merahsia rumah kos di Jalan Cemara dan menemukan satu pria dua perempuan di dalam satu kamar Rahsia selanjutnya dilakukan di rumah kos Anggun 1 Jalan WR Supratman yang informasinya milik seorang anggota DPRD Kota Blitar Di tempat kos ini petugas menemukan dua pasangan kumpul kebu Harga sewa kamar kos di sini mulai Rp440.000 hingga Rp715.000 per bulan Karena cekcok beberapa yang tinggal di kos tersebut keluar dan melakukan pemukulan terhadap eri tersebut Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!